Pemirsa kembali lagi dalam MVB Indonesia, doing good is good for business. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang transformation program yang dijalankan oleh MVB Indonesia. Di studio telah hadir MVB Indonesia transformation partner Wendy Kusumo Widagdo. Mbak Wendy langsung saja, ini apa yang dimaksud oleh outward bound dan keuntungannya untuk dilakukan atau dijalankan oleh sebuah perusahaan dari outward bound Indonesia ini? Jadi sebetulnya outward bound Indonesia itu adalah bagian dari organisasi internasional, worldwide organization yang berdirinya sudah 75 tahun di dunia dan 26 tahun di Indonesia. Yang fokusnya itu adalah pengembangan SDM. Jadi bagaimana kami membantu individu itu menjadi orang-orang atau individu yang berintegritas, yang mempunyai semangat teamwork, yang mempunyai leadership yang tinggi dan pastinya mempunyai compassion atau empathy terhadap orang lain. Jadi dari sini kalau ditanyakan benefitnya bagi perusahaan itu apa, pastinya kalau dalam sebuah organisasi, kalau kita mempunyai karyawan yang berintegritas, yang punya semangat teamwork yang tinggi, pastinya organisasi itu akan lebih baik. Efek positif ya akan berpengaruh pada perusahaan itu? Pastinya, pastinya. Lalu implikasinya atau seperti apa yang bisa dilakukan dengan transformation program? Apa yang bisa dijelaskan dari transformation program? Transformasi seperti apa yang ingin diberikan oleh Outbound World ini? Jadi kami, upaya kami dalam membentuk individu tadi yang berkarakter, berintegritas itu, kami mempunyai metode kami sendiri. Kami sebutnya experiential learning, gitu seperti itu. Jadi sebetulnya yang kami lakukan itu adalah memfasilitasi, memberikan tantangan, jadi situasi yang tidak nyaman bagi seorang individu itu, untuk sebetulnya esensinya adalah menemukan potensi dirinya. Seperti itu. Nah, yang kami lakukan di dalam transformation program ini bersama MVB itu adalah bahwa kami akan mempertemukan para anggota MVB kepada para penerima beasiswa program kami. Penerima beasiswa ini adalah penyandang difabel, gitu. Jadi orang-orang mungkin yang tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, wicara, dan kita akan mempertemukan mereka untuk mereka, orang yang sehat, para profesional, para eksekutif, bertemu dengan para penyandang disabilitas, itu mereka saling harus bekerja sama, menempuh tantangan itu bersama. Oke, apakah ini nantinya, seperti yang kita ketahui, perusahaan sebenarnya ada juga tanggung jawab, meskipun hanya 1% untuk merekrut atau bisa menerima karyawan atau calon karyawan yang memang difabel, seperti itu. Apakah ini nanti akan menuju ke sana untuk lebih bisa mempekerjakan dan bisa membuka peluang kerja untuk kaum difabel juga di perusahaan? Mungkin jangka panjangnya iya ya, kita bisa supaya organisasi itu bisa mencapai, sebetulnya kuota ditetapkan oleh pemerintah itu 1%, gitu ya. Tapi sebetulnya di sini kita melihat kompetensi gapnya itu sangat-sangat tinggi. Kaum difabel itu ada 4 juta lebih di Indonesia, dan kesulitannya mereka, tantangannya mereka itu tinggi sekali. Mereka bahkan empowerment untuk mereka mau bekerja aja tidak ada, mau bersekolah aja itu tidak ada. Nah, jadi kami peran outward bound ini di sini itu adalah memberikan mereka pemberdayaan diri, supaya mereka pertama sadar dulu, gitu, bahwa ternyata saya tuh bisa, toh, gitu. Bagi para penyandang disabilitasnya itu. Tapi di mana nanti para eksekutif itu datang dan bertemu dan engage dengan mereka sendiri, itu mereka pun bisa bercermin bahwa, wow, kalau kaum difabel aja bisa, kok saya nggak bisa. Itulah inti dari transformasi itu tadi ya. Lalu dengan most valued brand, sebuah perusahaan juga akan bergengsi, akan naik juga, Pak Moria, dan nilainya dengan mendapatkan most valued brand seperti itu. Nah, apakah ini yang dikejar oleh sebuah perusahaan, mereka bisa mentransformasi etos kerjanya, mentransformasi seperti apa bentuk dari perusahaan mereka dengan mengikuti transformation program ini? Pastinya iya, karena SDM itu adalah aset, gitu ya. Kita berinvestasi pada sumber daya manusia kita sendiri, gitu. Dan dengan, kalau tadi saya katakan, kalau kita mempunyai sumber daya manusia itu, yang punya integritas, yang punya leadership, punya team spirit, itu pastinya dengan sendirinya otomatis, itu organisasi perusahaan itu juga pasti akan performansinya lebih baik. Seperti itu, itu sudah pasti otomatis. Jadi, kita di sini adalah berkembang bersama. Kita mengembangkan SDM-nya, tapi juga pastinya mengembangkan brand-nya atau organisasinya. Perusahaan seperti apa sebenarnya, kalau dilihat dari yang sudah dilakukan atau berjalan dengan outward bound Indonesia, pengalaman yang sudah mereka sharing dengan perusahaan-perusahaan, perusahaan seperti apa yang sebenarnya yang membutuhkan transformasi seperti ini? Kalau melihat pengalamannya di Indonesia, ya. Sebetulnya saya ingin menilik kalau kita ada revolusi mental, gitu ya. Ini pada anak-anak maupun orang dewasa. Jadi, sebetulnya perlu transformasi itu semua dari kita, gitu. Kita menghadapi bangsa ini yang perlu bertransformasi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Jadi, ini program ini sebetulnya sangat relevan, bahkan sangat penting untuk semua orang bisa mengikuti. Oke, tidak hanya perusahaan, tapi dimulai dari mungkin individu atau kelompok yang memang mereka ingin bertransformasi, menjadi lebih baik. Pastinya. Tapi kalau kita itu berada dalam suatu perusahaan, pasti gerakannya akan lebih cepat. Oke. Kalau kita berada dalam suatu organisasi, itu gerakannya akan lebih cepat, pertumbuhannya akan lebih pesat. Saling memberikan pengaruh yang baik, pastinya. Baik. Terima kasih, Mbak Wendy, untuk partisipasinya dan juga sudah menjelaskan seperti apa dan apa yang ingin dirubah dari transformation program ini. Oke. Dan, Mbak Mirza, sampai di sini perjumpaan kita dalam MVB Indonesia, Doing Good is Good for Business. Saksikan episode selanjutnya dengan para narasumber dari perusahaan berkualifikasi untuk program MVB di tahun ini. Saya Cakri Milandor Diri, wakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.